Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mobil anak bos saya tiap hari saya cuciin. Bukannya dibilang racin, masih tetap dimarahin. Lebih parah malah dimarahin. Mobil anaknya bos dicuci juga? Iya. Cayaan banget sih. Mana buktinya? Tahu saya ini kan mobil remote control? Kok tau Anda? Nah kalau dirantem ini kan rusak. Gimana nggak dimarahin? Ini mahal, dirusakin. Tugas saya kan nyuoci, bukan menerimobil. Iya, mobil anak bos dirusakin. Ini mobil bos dicuci? Iya. Tahu nggak ini mobil siapa? Bos saya. Lihat ya, lihat. Saya mau ngambil jas. Ini mobil saya. Iya, gimana kamu nggak dimarahin bos yang dicuci mobil orang lain. Mas, kalau kerja jangan cua, cuci mobil. Cuci otak, cuci pikiran. Cuci pemikir. Kemana sih? Halo selamat malam, Mirza. Senang sekali weekend seperti ini, malam-malam seperti ini. Kita bisa bertemu muka dan seru-seruan sampai bercanda di Waktu Indonesia Bercanda. Dua Ibu ini kita bukan cuma hanya akan bercanda, tapi kita juga akan berdiskusi mengenai hal-hal yang sangat ilmiah. Mengenai polek sosbud ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Semua akan dibahas di sini. Pokoknya terdengarnya sepertinya akan berat sekali. Tapi seberat apapun masalah Anda, akan terasa jauh lebih berat lagi setelah mendengarkan ini adalah petua-petua dari motivator kita yang akan langsung kita sabut. Ini adalah dia, Cak Lontong. Selamat malam, apa kabar Anda semua? Baik. Tetap, asik. Ada teman lama ini. Abdel! Iya, Cak Lontong. Bagaimana kabarnya? Kabar siapa? Anda dong. Ya kan bisa aja lah nanya kabar yang lain. Yang lain kan sudah ditanya tadi. Iya, iya. Spesial saya siapa ini karena teman lama dulu. Oh, udah lama banget teman-an. Udah lama saya kenal dengan Abdel ini. Musuhannya kapan kira-kira? Sedang, sedang ini. Oh, sedang. Sudah lama juga saya rencanakan, tapi kayaknya... Bapak musuhanku direncanakan, Pak. Wah, ini kan bercanda. Aslinya sudah dari dulu. Tapi begini, sebelum saya memulai, saya ingin sedikit bercerita. Dalam perjalanan saya ke sini, tadi sore saya ketemu dengan seseorang. Seseorang itu, tepatnya profesinya adalah sopir. Saya perhatikan betul dia bekerja itu kayak setengah-setengah. Nah, antara sungguh-sungguh dan menahan rasa emosi itu bercampur jadi satu. Orang kerja sungguh-sungguh sambil menahan emosi itu gimana ya? Jadi dia bekerja, kerja sungguh-sungguh tapi ngedumal. Bergumam sendiri, kecewa itu. Jadi akhirnya ketahuan bahwa dia itu sering dianggap cari muka. Nah, ketika saya mendengar dia mengeluh seperti itu, saya ingin memberikan motivasi. Mudah-mudahan Bapak tadi, sopir yang ketemu saya sore tadi bisa menyaksikan juga ini. Oke. Jadi ini adalah motivasi terutama spesial untuk Bapak. Tapi juga ini juga untuk pemirsa semua tentang cari muka. Saya ingin bahas. Oke, berarti tema bahasan kita untuk malam hari ini adalah cari muka. Mungkin banyak sekali orang yang perlu sekali solusi sama yang namanya orang-orang yang suka cari muka nih. Nah ini. Boleh tolong dijalankan cari muka itu sebenarnya gimana sih, Cak? Menurut KBBI. KBBI, Pak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencari muka adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan maksud supaya dia mendapat pujian. Atau sanjungan dari orang lain. Itu mencari muka. Bisa dari atasan, bisa dari orang tua, dari guru, atau dari siapapun. Tujuannya ingin disanjung, dipuji. Itu namanya cari muka. Jadi dia bekerja bukan untuk mencapai hasil yang diharapkan, tapi itu mendapat pujian. Itu cari muka. Ada manfaatnya nggak, Pak, dari cari muka ini? Entah positif atau negatif ya, Pak. Saya nggak tahu ya. Begini-begini, masalah cari muka itu sebenarnya hal yang wajar dan umum. Tujuannya ya, kenapa orang cari muka saat bekerja terutama? Itu karena jelas. Pengen dielulukan sama bosnya. Di sanjung gitu. Dilulukan. Iya, dilulukan. Jadi misalnya, kalau kalian punya bos misalnya, tahu bos lagi lapar, kasih minum. Atau kalau ada berangkat kerja, sering terlambat. Itu pasti akan dilulukan sama bos. Kan bukannya. Minum telat. Yang tadi deh, awal aja, bos lapar kasih minum. Makan. Makanya, udah tahu bos lapar, Anda kasih minum. Anda pasti dilulukan sama bos. Itu kan salah, Pak. Lu itu gimana sih? Lu, tahu saya lapar, mau dikasih minum. Lu kerjanya nggak pecus. Nah, itu dilulukan. Itu, Pak, dieloloin, Pak. Lu. Kan kalau dilulukan, berarti disanjung-sanjung. Kan lu udah nggak pernah dipakai. Lu, kalau lu sama gue udah em. Lu, diluluin. Lu, dilulukan, bahasa Indonesia. Berarti lawan katanya digue-guekan, dong. Iya. Gimana caranya diguekan? Ada. Ada. Jadi salah siapa? Salah gue. Salah teman-teman gue. Itu digue-guekan. Jadi saya rasa nggak ada yang salah. Jadi, saya rasa nggak ada yang salah. Jadi, itu tujuannya itu, dielulukan sama bos. Jadi kalau Anda ingin dielulukan, caranya salah satunya itu. Oh, ya, ya, ya. Mudah-mudahan ini tidak menginspirasi. Saya sebenarnya terenyuh prihatin dengan kasus sepir tadi. Tadi ya. Oke, tadi kan kita udah dengerin mengenai hakikat dari cari muka. Pengertiannya, terus udah gitu ciri-cirinya juga. Tapi ternyata ada juga motif-motif di balik orang yang suka cari muka. Nah, nanti motif di balik orang yang suka cari muka itu, kita cari tahu. Tapi selain saat ini, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Lorenzo mau Marques. Balapan. Ternyata Lorenzo berada di depan Marques. Nah, Marques gimana? Lorenzo berada di depan Marques. Yang di depan siapa? Di depan Marques. Lorenzo berada di depan Marques. Yang di depan siapa? Saya tanya. Ternyata Lorenzo berada di depan Marques.